I wanna feel alive, feel the blood inside my veins I wanna start the time with the sun Hai what's up guys, jadi balik lagi di channel BI Gamers Dan di video kali ini kita bakal main dan bagiin game Android Racing lagi guys Jadi kita bakal mainin game dengan kategori game JDM modifikasi Dan ini keren banget bisa dimainkan secara offline Dan untuk detailnya ini bagus banget guys Ini setara game PCC Buat ukurannya sudah full Kurang lebih 700-800an MB Dan bisa dimainkan secara offline Dan uangnya sudah banyak banget Teman-teman bisa lihat aja di pojok kanan yang paling atas Dan sebelum lanjut buat kalian yang belum di subscribe channel ini Subscribe dulu teman-teman So kalau sudah subscribe kita bakal langsung saja untuk mainin buat gamenya Kita ke option terlebih dahulu ya Di option di settingan teman-teman bisa dapetin kualitas grafik sampai ultra plus Jadi ini bener-bener keren banget Teman-teman bisa atur display-nya berapa persen Di sini aku pakai yang 100% aja FPS-nya max Volumenya seperti ini saja Ini sudah keren banget Menurut gue sudah cakep banget Oke kita bakal langsung saja coba masuk ke dalam garasi Tapi aku sudah punya Toyota Supra Jadi disini sudah gue select Sudah gue beli Dan disini semuanya sudah kebuka guys Disini misalkan aku contohin Pakai Evo ya Mr. BC Evo 8 atau Evo 9 Dan worth it kebeli teman-teman Dan berhubung karena disini ada si Supra Mungkin gue bakal coba pakai si Supra aja R34 juga ada teman-teman Kalau nanti mau pakai Nissan R34 Nissan Skyline tinggal pilih aja Wah cakep banget kan Ini standarnya Nissan Skyline cakep banget guys Konsepnya udah Godzilla cuy Oke kita bakal langsung saja pakai Supra Toyota Supra MK4 Mobil legendaris cuy ya Kita bakal langsung saja Board up Kita bakal coba tuning Semuanya bisa kalian tuning disini guys Ya worth it Sport Sport plus Pro Ini dia Ada HP nya juga 156 HP Teman-teman upgrade Wih premium juga bisa Elite Selanjutnya di bagian ini nih Di bagian faster Switching Oke kita bakal coba gas Sport Kita bisa Tune Tune up untuk mesinnya guys Terus di bagian Suspensi ya Untuk controllernya Kita langsung saja dah Premium class Di bagian Brake nya Yang perlu saja Terus di bagian Wake production Pakai yang elite Oke Keren banget kan Worth it banget nih Selanjutnya di bagian Ini dia Tuning Maksudnya di bagian Customisasi Teman-teman bisa atur Sparing Stiffness Ini apa ya Ini gue gak tau Ini fungsinya Buat apa Terus suspensinya Juga teman-teman Bisa atur Kambar Teman-teman bisa Atur secara manual Sepertinya Oh cuman Ini kenapa Gak bisa di ini nih Digeser nih Oh bisa guys Kambarnya bisa Pelan-pelan Front Kambar Untuk bagian Bahan depannya Kita keluarin Segini Kita keluarin Guys Jadi biar Lebih ganteng lagi Wih Tampilannya mantap banget Suspensi Nanti teman-teman Bisa atur juga Caliper Teman-teman Bisa atur nih Di caliper Tapi aku gak tau nih Cara aturnya Gimana ya Break balance Jadi kayak gitu aja Terus di bagian Velg Bisa di Bore up juga Diganti Oh anjay Keren banget ya Belakangnya juga Teman-teman bisa Ganti Ganteng banget ya Terus kita bisa ganti warna Misalkan di warna Nah kuning yang ini nih Oke Keren banget kan Kita bakal langsung saja Start buat Cobain si Supra ini Terlebih dahulu Dan untuk Modenya teman-teman Bisa banyak nih Dapet banyak banget Kita coba Tab di free room Untuk mapnya Yang forest print Yang ini Kita bakal coba Lihat ini Seberapa HD Dan seberapa Keren kah game ini Teman-teman Nah Kita tunggu saja Sampai Loadingnya selesai Wih dikeren ya Anjay Ini di Circuit Atau di apaan ya Sleep Jdm Ya bener Ini game Jdm Banget nih Oke Sekalian review Kamera Ah Anjay Wah ini Grafiknya Mantep banget Kabinnya Nyala ya Keren Menurut gue Overall Keren Ini mode free room Bisa kalian Hidupin mode drift Dan Teman-teman bisa Nonaktifin Ah Oke kita bakal Coba lanjut Grafiknya betul-betul Mantep sih Overall Ini keren banget Jadi kalian harus Cobain guys Keren banget kan Bisa di custom Sampai kayak gitu Bisa di Bore up Dan teman-teman bisa Custom modifikasi Sampai lengkap guys Wah keren banget Kalau teman-teman Bosun pake Toyota Supra Kita bisa ganti kok Dengan menggunakan Mobil yang lain Dan ganti Mode permainan Oke kita bakal coba pake Mr. BC EVO Atau R34 nih R34 sajalah Kita bakal coba R34 Dan Langsung saja ya Kita ke start Modenya kita ganti juga Di ini apa ya Pake drift prestige Ini buat Prestige Ngedrift tuh DRIF R34 ini Oke Pake Ini aja nih Kita bakal coba Ini nih Fujimon ya Gunung Fuji Oke ini Jepang banget Mungkin kalau kalian yang suka Atau yang tau Gunung Fuji dimana Mungkin kalian bisa tau nih Letaknya Wah ini R34 nya ganteng banget ya Widih Mantep guys Wah yang ini Grafiknya Jepang banget ya Ada kabut kabut Ini ada visual efeknya Ah shit man Nge crash guys Waduh Mana nih Ya untuk Rekalnya gimana ya Restart coba Ya ulangin Oke ini dia teman-teman Ini seharusnya mapnya Untuk yang pro Ini Susah banget cuy ya Sulit banget guys Cari momentum ya Seharusnya kita gak disini sih Ini map yang buat udah pro Harus cobain disini nih Kalau kita yang masih pemula Teman-teman Kayaknya gak usah dulu Di bagian ini nih Susah banget soalnya Nah gue coba fokus aja Tetep gak bisa nih Padahal controller nya Termasuknya enak loh game ini Aduh Jangan lagi dong Oke deh guys ya Teman-teman bisa cobain aja Ini game Kalau menurut gue sih Keren banget Jadi terima kasih Buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa buat kasih like Comment dan subscribe Kita ketemu lagi Di video berikutnya Tensur